Di bagian eloquent atau sistem databasenya, di bagian insert dan update modelnya kita ada satu rubrik menarik yaitu mass assignment disini. Mass assignment adalah cara lebih praktis untuk kita memasukkan data, jadi kalau sebelumnya kita jelasin satu persatu atributnya baru kita save. Sekarang kita bisa bikin dia seperti ini di satu associative array, kita coba langsung aja. Misalnya saya buat new disini, kita siapin dulu di bagian article controllernya. Nah sekarang kita gak perlu lagi dia klarasin satu persatu seperti ini, tapi kita bisa langsung biar teman-teman bisa lihat perbandingannya. Artikel, create, disini kita masukkan variabelnya tanpa perlu menulis save lagi. Nah disini tentunya saya gak perlu ini lagi. Kita jadikan dia associative array biasa, masukkan value-nya, gak pake titik koma tapi pisahkan satu field dengan field berikutnya dengan koma seperti ini. Saya akan komentar untuk mastiin dia tidak error. Jadi kita coba disini, testing judul baru, subject baru juga. Klik submit. Oops, kita dapet error. Add title to fillable property to allow mass assignment. Nah disini udah ada kata-kata mass assignment, tapi ternyata kalau kita lihat disini di warningnya, kita gak bisa pake mass assignment begitu aja untuk memproteksi data kita sendiri. Di model artikelnya, pastikan untuk menu-menu atau field-field yang mau kita lakukan mass assignment, kita perlu memasang variable fillable seperti ini. Protected, fillable. Dan disini nama title, subject, dan juga field-field lainnya. Nah tapi dibanding naro satu persatu apa yang mau kita bolehkan, ada cara lain yaitu kita pake guardit atau untuk memproteksi apa yang tidak boleh kita lakukan mass assignment. Kita pake guardit disini, misalnya saya gak mau ID-nya ditentuin sama orang, jadi kita gak mau ada orang disini naro ID sama dengan seribu. Misalnya kita gak mau seperti ini, yang mau kita ubah title, subject aja. Jadi sebaliknya bukan fillable tapi guardit atau yang kita proteksi cuma ID-nya, sisanya, mau title, mau subject, atau yang lain semuanya boleh. Nah kita pastikan sekarang, kalau saya resubmin lagi form-nya, udah berhasil, kita udah bisa bikin dengan mass assignment dari sini. Nah hal yang sama untuk update-nya bukan cuma di create aja, di update-nya. Sekarang kita bisa pakai artikelnya, boleh seperti ini, boleh kita sambung seperti sebelumnya. Untuk metode update-nya, jadi bukan save lagi, yang satu create, untuk membuat, yang satu update, untuk menyimpan. Field-nya sama seperti ini, jadi saya akan curi dari sini field-nya. Kita gak perlu pake save lagi, jadi keliatan lebih cantik dan lebih simple. Misalnya saya mengubah yang ini, testing bagian ini, subject, testing ini. Kita submit, tidak ada error, berhasil terupdate.